Teman-teman, video kali ini akan membahas soal SKB guru dan pamong belajar, khususnya materi teori perkembangan. Yuk kita ke soal yang pertama. Perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi, hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama dan berganti dengan ciri-ciri sikap sosial yang, misalnya egocentris, yang hilang berganti dengan sikap sosial, menunjukkan seorang anak mengalami perubahan mental, fisik, lingkungan, rohani, atau empati. Coba ditebak dulu, teman-teman. Kalau fisik, sepertinya tidak, karena di sini memori, penalaran, persepsi, emosi, lingkungan. Kita lihat ke pembahasan. Selama proses perkembangan seorang anak, ada berapa ciri perubahan yang mencolok. Perubahan fisik, tinggi badan, berat badan, perubahan proporsi, perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh seorang anak, yang kedua perubahan mental. Yaitu perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Hilangnya ciri-ciri sikap sosial yang lama berganti dengan ciri sikap sosial yang, misalnya, dulu egocentris, egois, sekarang menjadi sikap prososial. Jadi, ini merupakan ciri seorang anak mengalami perubahan mental. So, jawaban yang benar adalah yang A. Kita ke soal nomor 2. Tiap-tiap individu berbeda perkembangannya, walaupun pada anak kemar. Perkembangan kercedasan seseorang anak, misalnya, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kemampuan bawaan, suasana emosional, apakah seorang anak didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak, dan apakah dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Menyadari hal itu, seorang guru harus A. Memberikan pendidikan yang bersifat perseorangan, walaupun diberikan secara klasikal atau berkelompok. B. Berpedoman pada silabus yang telah dibuat oleh pemerintah. C. Pleksibel dalam memberikan pelajaran sesuai model pembelajaran yang relevan. D. Mengacu pada standar minimur pendidikan yang telah direncanakan. E. Memberikan pelayanan dengan prinsip pelayanan prima dan perkeadilan. Kita coba cari clue dari soal. Tiap-tiap individu berbeda perkembangannya. Ini clue-nya di sini. Perkembangan kecerdasan seorang anak misalnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti faktor bawaan, emosi, kemudian apakah seseorang didorong untuk melakukan kegiatan intelektual atau tidak, apakah dia diberi kesempatan untuk belajar atau tidak. Menyadari hal itu, seorang guru harus menyadari bahwa setiap individu berbeda perkembangannya, seorang guru harus. A. Memberi pendidikan yang bersifat perseorangan, walaupun diberikan secara klasikal atau berkelompok. A. Kita simpan dulu. B. Berpedoman pada silabus yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini jelas kurang nyambung. Yang C. Fleksibel dalam berikan pelajaran sesuai model pembelajaran yang relevan. Sepertinya C. Benar ya. Kita simpan dulu. D. Mengacu pada standar minimum pendidikan yang telah direncanakan. Ini kurang tepat. E. Memberikan pelayanan dengan prinsip pelayanan prima dan berkeadilan. Tidak menjawab berbeda perkembangannya. Jadi, E juga kurang tepat. Antara A dan C. Apakah memberikan pendidikan yang bersifat perseorangan, walaupun diberikan secara klasikal atau berkelompok, ataukah fleksibel dalam memberikan pelajaran sesuai model pembelajaran yang relevan? Ya, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Yaitu, seorang guru harus memberikan pendidikan yang bersifat perseorangan. Artinya, perlakuan seorang guru itu harus bersifat individual. Artinya, tidak boleh disamaratakan. Karena pada dasarnya, seorang anak itu berbeda. Walaupun misalnya dia mengajar secara klasikal. Tapi, setiap siswa harus diperlakukan secara individual sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga. Teman-teman yang selalu setia menggunakan channel ini, tapi belum subscribe. Mudah-mudahan detik ini hari ini juga subscribe ya. Dan saya doakan mudah-mudahan sukses menggapai apa yang dicita-citakan. Yang baru bergabung dengan channel ini dan belum subscribe, dimohon dengan norma dan sangat juga untuk sudi kiranya men-subscribe channel ini. Sehingga kami akan lebih bersemangat untuk membuat konten-konten video yang lebih bermutu di hari-hari mendatang. Soal ketiga. Perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Setiap anak memiliki temperamen yang berbeda. Namun, secara keseluruhan lingkunganlah yang membentuk jiwa. Lingkungan membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi, dua gagasan selalu muncul bersamaan, repetisi, lakukan sesuatu berkali-kali, imitasi atau peniruan, reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Hal itu merupakan teori environmentalisme. yang dikemukakan oleh Jadi, ini adalah teori perkembangan yang ditentukan oleh lingkungan, atau teori environmentalisme. Prinsipnya bahwa perkembangan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, ditentukan oleh lingkungan. lingkungan. Lingkunganlah yang membentuk jiwa. Nah, ini merupakan teori yang disampaikan atau dikemukakan oleh siapa. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Saya ulangi, teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Alam seperti guru yang mendorong anak mengembangkan kemampuan yang berbeda-beda di tingkat pertumbuhan yang berbeda. Teori ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau dalam bukunya yang berjudul Emily. Jadi, J.J. Rousseau teorinya adalah teori naturalisme. Yang memandang bahwa seorang anak itu berkembang dengan cara-caranya sendiri. Yang kedua, teori etologi. Teori etologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia dan hewan dalam konteks evolusi. Teori ini dikemukakan oleh Charles Darwin, yang mengatakan perkembangan manusia ditentukan oleh seleksi alam. Seleksi alam juga terjadi pada beragam tingkah laku. Jadi, teori Darwin berkaitan dengan teori seleksi alam, bahwa seorang individu harus melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif digagas oleh Jane Pidgett, yang menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Seorang anak berperan aktif dalam memperoleh pengetahuan tentang dunia. Tahap berpikir manusia bersifat biologis. Anak-anak melawati tahap-tahap perkembangan kognitif dengan urutan yang tidak pernah berubah dengan keteraturan yang sama. Jadi, teori kognitifnya Jane Pidgett menyatakan bahwa tahap berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang. Artinya, anak kecil, remaja, dewasa, tahap berpikirnya berbeda sesuai dengan tahapan umurnya. Yang keempat, teori perkembangan moral, Lauren Kolbeck. Menurutnya, perkembangan moral dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu prakonfesional, konfesional, dan pasca konfesional. Nah, jadi dengan mikian, teori perkembangan yang ditentukan oleh lingkungan, atau teori environmentalisme, dikemukakan oleh oleh John Locke. Jadi, John Locke adalah penganut paham teori lingkungan. Dia menganggap bahwa seorang individu anak itu ibarat kertas putih. Jadi, dengan teori tabula rasanya. Jadi, ketika kita ingat teori tabula rasa, itu berarti kita juga ingat dengan John Locke, yang menyatakan bahwa pada dasarnya lingkunganlah yang membentuk diri seorang individu. Nah, seorang guru masih bisa membentuk seorang anak pada masa-masa awalnya, karena individu pada masa anak masih kecil itu ibarat kertas putih yang bisa diwarnai atau dibentuk diri dan keperibadiannya. Kemudian, soal yang keempat. JJ Russo membagi perkembangan manusia menjadi empat tahap. Tahap pada masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu berpikir pada hal-hal yang bersifat abstrak. pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat pra-operasional dan operasional konkret. Disebut tahap masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, masa dewasa, atau masa lansia. kita masuk ke pembahasan. Tahap perkembangan manusia menurut JJ Russo. Yang pertama, masa bayi, yaitu usia 0-2 tahun. bayi mengalami dunia langsung lewat inderanya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Mereka memperbaiki pengertian mereka sendiri, meskipun orang lain tidak memperbaikinya. Jadi, masa bayi, usia 0-2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak awal, usia 2-12 tahun. Kita simpan dulu yang kedua. Ketiga, masa kanak-kanak akhir, usia 12-15 tahun. Masa ini, transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Jadi, pada masa kanak-kanak awal ini, seorang individu lebih cenderung kepada memperhatikan dirinya sendiri daripada orang lain. Yang keempat, masa dewasa. Usia 15 sampai akhir hidup. Pada masa ini, anak mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis karena kesadarannya terhadap perasaan seksual yang mulai meningkat. Mereka lebih membutuhkan orang lain. Kognitif mereka juga berkembang. Mereka mulai memahami konsep-konsep yang abstrak. perkembangan manusia di mana dicirikan dia memulai memiliki independensi baru, sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Anak masih melekat pada hal-hal yang konkret. Mereka belum mampu berpikir pada hal-hal yang abstrak. pemikiran mereka masih terbatas pada hal-hal yang bersifat pra-operasional. Dan operasional konkret adalah masuk pada tahap masa kanak-kanak awal. Ini sesuai dengan tahap perkembangan menurut J.C. Russo. Kita masuk ke soal yang kelima. Menurut aliran konvergensi, perkembangan individu itu sebenarnya dientukan oleh faktor bawaan, faktor lingkungan, faktor bawaan dan lingkungan, faktor motivasi, e.faktor bimbingan guru. Apa arti konvergensi, teman-teman? Konvergensi itu adalah artinya gabungan. Jadi, dari clue kata konvergensi, maka ini clue-nya adalah kata konvergensi, artinya gabungan, maka kecenderungan atau kemungkinan jawabannya adalah pada gabungan antara faktor bawaan dan lingkungan. Jadi, yang menentukan perkembangan individu itu adalah gabungan antara bawaan dan lingkungan. Kita lihat pembahasannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Satu, menurut aliran natipisme. Aliran natipisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata dientukan oleh unsur-unsur pembawaan, artinya yang sudah dibawa sejak lahir, mungkin bahkan kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan individu semata-bata tergantung kepada faktor dasar atau pembawaan. Toko utama aliran ini yang terkenal adalah Sock-Skopenhauer. Kemudian, yang kedua, aliran empirisme atau disebut juga aliran environmentalisme berpendapat bahwa perkembangan individu itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Sedangkan faktor dasar pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Aliran empirisme ini menjadikan faktor lingkungan atau pembawaan makuasa dalam menentukan perkembangan seorang individu. Toko aliran ini adalah John Luke. Yang ketiga, aliran konvergensi. Menurut aliran ini, perkembangan individu itu sebenarnya ditentukan oleh kedua kekuatan tersebut, baik faktor dasar atau pembawaan maupun faktor lingkungan. Pendidikan keduanya secara konvergen akan menentukan atau mewujudkan perkembangan seseorang individu. Tokonya adalah William Stan. Jadi, jawaban yang benar adalah yang C, yaitu faktor bawaan dan lingkungan. Selesai ya, 5 soal pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman. Tetap semangat dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.